Intro 13 orang terinfeksi virus corona serangai bus umum di Tiongkok baru-baru ini. Penelitian Tiongkok menemukan bahwa jarak penyebaran virus dalam ruang tertutup seperti bus bisa mencapai 4,5 meter dan virus dapat merayang di udara setidaknya 30 menit dan menular pada manusia. Hasil penelitian dari Asosiasi Penjagaan Medis Tiongkok CPMA menemukan bahwa dalam ruangan tertutup ber-AC jarak penularan virus dapat merebihi jarak penularan tetesan yang dikenal saat ini yaitu dalam 1 meter dan menilai terdapatnya kemungkinan penyebaran virus COVID-19 melalui aerosol dan virus ini juga dinyatakan bisa bertahan setidaknya selama 30 menit dan menular pada manusia dalam gerbong tertutup. Menurut dokter, berita ini menyatakan bahwa tetesan akan merayang ke setiap sudut dalam ruangan tertutup. Untuk itu, mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat menggunakan transportasi umum dan rajin cuci tangan untuk melindungi diri. Akademia Sinika Taiwan pada tanggal derapan mengumumkan bahwa tim pusat genetik berhasil mensintesis kruster antibody tunggar yang bisa membedakan protein dari COVID-19 dalam kurun 19 hari. Jat ini akan menjadi kunci utama perangkat screening cepat. Jika berhasil diproduksi masal di masa depan, waktu tes virus corona dapat dipersingkat dari 4 jam menjadi 15 hingga 20 menit dan meningkatkan kapasitas pengumpulan spesimen secara efektif. Penelitian Akademia Sinika ini akan dilanjutkan ke pengusaha di bawah pengaturan Kementerian Ekonomi untuk memproduksi contoh baku dari pendeteksi virus corona yang kemudian akan diverifikasi administrasi makanan dan obat-obatan FDA. Dengan persetujuan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, perangkat ini akan diproduksi secara masal dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan dan digunakan dalam klinis skala besar. Hotel Sinika di Quenco, Tiongkok, Bentada Amruk pada tanggal 7 malam. Setidaknya 80 orang terjebak di bawah deruntuan. 57 orang telah diseramatkan dan 10 orang meninggal. Hotel ini merupakan tempat karantina pasien yang terpapar COVID-19 yang disediakan pemerintah. Hotel Sinika adalah titik pengamatan pusat bagi daerah epidemi utama seperti Hupei dan Wenco. Hotel yang merupakan bangunan berstruktur baja ini sedang mengadakan konstruksi dan renovasi fondasi sebelum kejadian. Meskipun penyebab amruknya hotel masih belum jelas, pihak ruwal mencurigai insiden ini mungkin disebabkan oleh konstruksi yang rapuh. Jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi di Italia meningkat menjadi 7.375 kasus pada tanggal 8, menjadi terbanyak di ruwal Tiongkok. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Conte mendatangani dekret darurat untuk menutup pusat finansial Milan, distrik Lombardi yang juga merupakan wilayah terkaya di Italia. 14 kota di 4 wilayah sekitarnya juga turut di karantina hingga 3 April. Objek wisata terkenal Venezia juga berada dalam daftar. Hal ini akan memengaruhi lebih dari seperempat populasi di Italia. Penduduk dan turis kota-kota yang ditutup masih kebingungan saat informasi penutupan kota diturunkan. Mereka tidak mengetahui rangka-rangka dan waktu perlaksanaan. Para turis segera menuju ke stasiun kereta api dengan tiket berdiri, menggunakan syar sebagai masker dan berbagi hand sanitizer. Semua tempat umum seperti museum, bioskop, pusat perbelanjaan, dan bahkan acara pernikahan juga ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus. Pameran Galeri Master Renai Science 500 Years of Raffair di Roma yang baru dimulai tanggal 5 juga dihentikan. Paus Francisco yang selalu mengadakan misa minggu di lapangan Santo Petrus juga diubah menjadi syaran langsung dan berkotba melalui empat layar besar di lapangan pada tanggal 8. Dalam pernyataannya, Paus Francisco menanyakan keadaan warga yang menderita karena wabah. Beliau juga mengakui bahwa ia merasakan dirinya bagaikan burung di dalam sangkar. Jumlah kasus terdiagnosis di Korea Seratan menembus 7.300 orang. Warga yang ingin memberi masker berbalis panjang di depan toko obat. Untuk mengatasi masalah masker, pemerintah Korea Seratan meniru sistem pemberian dengan nama asli Taiwan yang akan dimulai pada 9 Maret. Setiap pembeli dibatasi dua masker dalam seminggu.